Intro Halo, jumpa kembali di Arsenal in Indonesia Kali ini Arsenal in Indonesia akan mengabarkan secara spesial Untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Imbang lawan Brighton Arteta sanjung 2 back tengah Arsenal Arsenal gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun mereka di ajang EPL Setelah mereka ditahan imbang Brighton di Amex Stadium pada pertandingan pekan ke-7 EPL Setelah mendapatkan 3 kekalahan beruntun di awal liga, De Canos berhasil bangkit Mereka sukses memetik 3 kemenangan beruntun sehingga mereka lolos dari dasar kelas main dan naik ke papan tengah Bertandang ke markas Brighton, Arsenal berharap bisa mengamankan kemenangan di laga ini Namun sayang, De Canos hanya mampu memetik hasil imbang melawan The Seagulls dengan skor 0-0 Hal pertama yang bisa dipelajari dari laga ini adalah Arsenal kekurangan kreativitas di lini tengah mereka Lini tengah mereka tidak mampu membendung lini tengah Brighton Tak ayal, Brighton sangat dominan dalam penguasaan bola di laga ini Ketika mereka mendapatkan bola, para gelandang Arsenal tidak mampu mengalirkan bola dengan baik Sehingga Arsenal kesulitan untuk menciptakan peluang yang berbahaya di laga ini Salah satu penyebab Arsenal bisa selama dari kekalahan di laga ini berkat penampilan apik Errol Ramsdale Keeper tim Nas Inggris ini mampu mengordinir pertahanan Arsenal dengan baik Sehingga mereka mampu meredam serangan-serangan The Seagulls Ramsdale juga membuat satu penyelamatan krusial di akhir laga Yang berhasil membuat Arsenal selamat dari kekalahan Pelajaran berikut yang bisa kita petik dari laga ini adalah Duat Gabriel Magelhaes dan Ben Wat yang kian menjanjikan Kedua pemain ini kembali dipercaya menjadi jangkar pertahanan The Gunners Pada laga ini keduanya bisa dibilang tampil saling melengkapi dan sukses menunjukkan kemistri yang baik di cantung pertahanan The Gunners Sebagai catatan, semenjak dimainkan bersama di laga Norwich City Mereka sukses meraih 3 clean seat dari 4 laga Mereka pun hanya kepupulan 1 gol saja di 4 laga itu Jadi Duat Gabriel dan Wat ini bisa menjadikan Arsenal team dengan pertahanan yang kokoh Berkembalikan dengan lini pertahanan mereka yang tampil ciamik Lini serang Arsenal justru tampil membeli di laga ini Meski memang Arsenal tidak memiliki peluang sebanyak Brighton Namun The Gunners memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak gol di laga ini Namun sayangnya lini serang Arsenal kesulitan untuk memaksimalkan peluang itu Pierre-Emerick Aubameyang hanya sanggup melepaskan satu tembakan dan itu tembakannya melenceng Melihat kondisi ini, Arsenal nampaknya perlu serius mempertimbangkan merekrut striker tajam baru Jika mereka benar-benar ingin jadi penantang gelar Dari pertandingan ini, bisa kita lihat bahwa Brighton benar-benar kandidat finish di zona Eropa musim ini Brighton sebenarnya mulai menunjukkan potensi yang besar sejak musim lalu Namun The Seagulls kesulitan untuk tampil konsisten dari pekan ke pekan Di awal musim ini, Brighton baru kalah satu kali, seri dua kali, dan menang empat kali Performa mereka juga sangat dominan dan juga menghibur Kami tidak akan kaget jika Brighton finish di zona Eropa Jonas Eideval membuat pengakuan jujur Kim Little setelah Arsenal menggalahkan Aston Villa Boss Arsenal Jonas Eideval memberikan penghormatan kepada Kim Little setelah sangkap dan mencetak golnya yang ke-150 Untuk klub dalam kemenangan menyakinkan 4-0 di Liga Superwanita FA Barclays melawan Aston Villa De Canos ditahan tanpa gol saat turun minum oleh Villa yang sebelumnya tidak terkalahkan Tetapi gelandang berusia 31 tahun itu yang memecah kebuntuan dengan penyelesaian akhir yang bagus Menggabungkan dengan baik dengan pemain internasional Jepang Mana Iwabuchi Yang mencetak golnya sendiri setelah masuk pada babak pertama Little membuat Arsenal terus berdetek di babak kedua Menambahkan gol kedua di injury time dengan bantuan defleksi Dan aspek mencetak gol itu adalah sesuatu yang ingin dilihat Eideval dari kaptennya Dia berkata di mana anda memulai dengan pemain seperti Kim Dia melakukan begitu banyak beberapa hal yang anda lihat dan beberapa hal yang tidak anda lihat Dia adalah salah satu pemain yang menjadi perkat antara unit yang berbeda dalam tim Dalam cara dia bergerak dengan sifat dinamis yang dia miliki dalam permainan Dia adalah pemain yang kita bicarakan mungkin menembak sedikit lebih banyak Daripada yang dia lakukan dan saya pikir dia telah melakukannya dengan cemerlang hari ini Terkadang itu langsung masuk dan terkadang butuh defleksi Tetapi itu dimulai dengan tembakan Villa melakukannya dengan baik untuk menahan Arsenal di 40 menit pertama Menyiapkan dengan formasi 5-4-1 dan membuat tamu mereka bekerja untuk menghancurkan mereka Butuh waktu bagaimana Iwabuchi untuk mengubah banyak hal Pemain internasional Jepang itu berkembang pesat melawan tim yang dia tinggalkan di musim panas Goalnya kedua Arsenal datang setelah kerja yang baik di sisi dari Tobin Head Dan secara efektif menyelesaikan permainan sebelum selesai By Cathy McCabe atas Hannah Hampton terdampar diikuti oleh kedua Little Ditanya apa yang harus diubah di babak pertama Aideville menjawab Mana Iwabuchi itulah perubahannya saya pikir kami butuhkan Mereka sangat kompak dengan 5-4-1 Dan kami perlu memiliki kaki khusus untuk membukanya Saya pikir mana memberi kami itu Saya pikir dia adalah suntikan di babak kedua yang membantu kami mulai menciptakan lebih banyak peluang Ketika kami merasa kami berbahaya Itu menciptakan lebih banyak lari dan lebih banyak gerakan Dan begitu kami mendapatkannya Saya pikir itu hanya akan berjalan satu arah Bukayo Saka alami cedera di laga Arsenal kontra Brighton dan Hof Albion Arsenal menghadapi pukulan cedera potensial pada Sabtu 2 Oktober ketika Bukayo Saka gagal menyelesaikan pertandingan Liga Primer Inggris selawan Brighton dan Hof Albion yang berakhir imbang 0-0 Usai pertandingan Arteta berusaha menjelaskan untuk menghilangkan Kekhawatiran terkait kebukaran Saka Liga Primer Inggris selawan Brighton dan Hof Albion yang berakhir imbang 0-0 Ia seharusnya baik-baik saja Ia mengalami cedera Tapi dia seharusnya baik-baik saja Ujar Arteta Kepada wartawan dalam sebuah konferensi Perse usai pertandingan Madeline Niels hanya memiliki sedikit waktu untuk mengubah jalannya pertandingan Karena ia hanya tampil beberapa menit di lapangan Dengan cedera itu, Arsenal berharap ada kabar bagus tentang kondisi Saka Meski timnas Inggris yang lebih memperhatikan julang judah internasional beberapa saat ke depan Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy, Huganus Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax